Pengakuan wanita cantik diludahi dan dipukuli pria di kendari, bukan ejek mirip alien tapi aneh. Inilah pengakuan wanita yang diludahi dan dipukuli pria di kendari, Sultra. Ada pun baru-baru ini video yang menunjukkan wanita diludahi dan dipukuli seorang pria berinisial FHT menjadi sorotan. Di mana FHT meludahi dan memukuli wanita cantik berinisial IS, 26, karena tersinggung disebut mirip alien. Namun terkini korban memberikan pengakuan bahwa dirinya tidak menyebut alien. Berikut pengakuan IS, korban pemukulan dan diludahi pria di kendari. Sebelumnya aksi pemukulan dan peludahan itu terekam dalam sebuah video yang kini ramai tersebar di media sosial. Lokasi penganiayaan tersebut berada di sebuah restoran cepat saji di Jalan MT Haryono, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Mengutip tribunyusultra.com, kejadian bermula ketika wanita yang mengenakan baju warna merah sedang duduk dan pelaku duduk di belakangnya. Kayak ada alien yang datang di sini, kata wanita berbaju merah. Pria yang membelakangi wanita tersebut tiba-tiba langsung berdiri dan melayangkan pukulan ke wanita berkali-kali. Itu mulut, ujar sang pria sembari terus menampar dan memukuli sang wanita pada bagian wajahnya. Di akhir video, pria tersebut meninggalkan wanita sambil meludahinya. Ternyata, pelaku berinisial FHT dan korban berinisial IS, 26. Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada Jumat, 5 April 2024, lalu. Kasat Reskrim Polreskendari, AKP Fitrayadi mengatakan, pelaku telah ditangkap pada 7 April 2024, lalu. Yang bersangkutan ditangkap berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga keras telah melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan, ujarnya, dikutip dari tribunyusultra.com. Dugaan sementara, pelaku menganiaya korban lantaran tersinggung dengan perkataan korban yang seolah ditujukan ke FHT. Bukan alien tapi aneh. AKP Fitrayadi mengatakan, saat itu korban bersama temannya yang berinisial R sedang makan malam di restoran cepat saji. Di lokasi, korban hendak membuat video untuk dirinya sendiri. Sehingga korban membelakangi saudari R, katanya pada keterangan yang diterima tribunyusultra.com, Senin, 8 April 2024. Setelah membuat beberapa video, korban kemudian membalikan badan ke arah R. Saat itu, korban melihat pelaku sudah ada di belakangnya, tepat di samping R. Diketahui, narasi yang beredar sebelumnya, korban mengatakan kata, alien. Namun, AKP Fitrayadi menuturkan bahwa korban mengatakan kata, aneh. Dan saat itu korban mengeluarkan kata-kata aneh, jelasnya. Pelaku yang mendengar kata tersebut langsung mendatangi korban sambil marah-marah dan melakukan penganiayaan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.